Halo teman-teman, kita kembali lagi di Mata Kuliah Sistem Terdistribusi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang RESTful Web Service. Minggu lalu kita sudah membahas tentang RESTful Web Service, di mana RESTful Web Service menggunakan metode GET, itu mendapatkan keseluruhan data dari server menuju ke klien. Kalau Anda bisa perhatikan di layar screen Anda, kemarin kita sudah bahas bahwa di server ini menyediakan API, misalnya adalah siasat, menyediakan nama, name, tagihan, lalu dari pihak bank, klien, misalnya kalian bayar tagihan kuliah itu di BRI, di BTN, di bank-bank yang lain, mereka akan GET nama, name Anda, dan juga tagihan Anda berapa. Nah kemarin data itu diambil dari siasat menuju ke bank, menggunakan API dan outputnya berbentuk JSON. JSON kemarin sudah kita bahas, dia adalah aliran data yang menjembatani ketika bahasa pemrograman itu berbeda, ketika platform itu berbeda, ketika heterogenitas di dalam sistem terdistribusi itu berbeda, maka JSON ini menjadi satu jembatan yang membuat komunikasi data itu dapat berlangsung secara baik. Nah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya teman-teman saya harap kalian sudah ikut kuliah yang Respu Web Service di bagian pertama, di mana kita membahas tentang metode GET. Kalau yang kemarin belum, ya ikuti yang kemarin, baru yang ini. Jadi ini dua pembahasan tetapi dalam satu projek. Di pembahasan sebelumnya, kita anggaplah punya database name, nama, dan tagian mahasiswa. Ketika saya coba deploy, saya coba deploy seperti ini. Setelah di deploy, kemudian kita masuk ke browser kita, kita buka kliennya. Anggaplah ini dari sisi bank dia dapat nih, misalnya ini ketipu ini tagiannya 3.000, Dimas Jungwok ini tagiannya 5.000, Andrew Ananta ini 4.000, dan seterusnya. Jadi bisa mendapatkan data-data dari server menggunakan metode GET. Ini adalah bahasan kita di pertemuan kita yang pertama kemarin. Jadi kita sudah membahas tentang metode GET. Nah, kali ini kita akan membahas metode berikutnya, yaitu POS. Ya, metode POS. Jadi kalau metode GET ini, teman-teman, dia arahnya ke sana. Jadi si siapa? Si klien mendapatkan data dari server. Sedangkan POS, itu kalau arahnya ke sana. Ini POS ya. Ini GET dan POS ya. POS itu adalah klien memberikan POS, mengirim nilai tertentu menuju ke server. Itu contohnya adalah POS yang akan kita gunakan. Jadi, kali ini kita akan coba, apa namanya, membuat inputan, ya, atau membuat masukan dari klien menuju ke server. Kalau kemarin adalah dari server, semua data kita ambil. Nah, sekarang kalau misalnya klien kita mau nambah satu mahasiswa nih, misalnya. Ya kan, tambah satu misalnya. Ini kan Nini, Dimas, Andrew, tambah satu lagi misalnya siapa? Alpa, gitu ya. Nah, ini kan nanti ketambahan satu lagi di sini. Jadi, kita akan mencoba bagaimana klien ini memberikan nilai untuk ke server. Ya, baik. Teman-teman, kita langsung lagi ke proyek kita. Kemarin kita sudah punya di Java, ya, di servernya kita punya application config. Application config adalah untuk mendaftarkan kelas-kelas yang di-up, ya, yang bakalan ditaruh di sisi servernya. Atau dibuka sebagai API. Kemudian kita kemarin punya tes model, ya, sebagai model data-nya. Nah, ya, hanya gator setter. Kemudian kita juga punya tes controller. Tes controller ini, pad-nya, nama kelasnya adalah tes controller. Sedangkan pad untuk, apa ini namanya, get data adalah slash get data. Sekarang kita mau buat yang berikutnya, ya, setelah get, kita lanjutkan, ya. Lanjutkan lagi, teman-teman, di mana? Di bawahnya sini, ya. Di bawahnya metode array list get data, kita akan buat yang post data. Ya, baik. Langkah-langkah kita, kita akan coba buat post, ya. Post. Kemudian, add. Sorry, P-nya besar, ya. Pad. Pad-nya adalah slash post data. Kemarin get data, kemarin get data, ya. Lalu, add. Produce. Media. Type. Apa kemarin? Media type, ya. Media type. Dot. Underscore. Session. Ya. Jadi kita pakai application, teman-teman. Session. Kemudian kita buat. Aduh, sorry. Ini malah mati lampu sebentar. Oke, lanjut. Kita lanjut, ya. Ini tadi post data. Kemudian, kita buat ini. Ini kalau, apa? Kalau error ini. Import dulu, ya. Add import for. Oh, bukan ini. Tidak apa-apa. Kita buat dulu metodenya, ya. Public. 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 Respon. Tipe datanya. Respon. Respon. Create. Create. Product. In. Oh, sorry. In-nya besar. In. JSON. Kita ambil parameternya dari test model. Saya kasih nama TM, gini, ya. Oke. Ini produce. Produces. Sorry. Ini tambahin as. Produce. Respon. Respon ini kita import dulu. Respon. Respon C. Oke. Public. Respon. Create product. In. JSON. Test model TM. Saya kasih. Apa ya. Notice lah di sini ya. String. Hasil. Hasil dari inputan. Misalnya. Data. Data berhasil masuk. Data berhasil masuk. Yang masuk apa misalnya. Ini plus. TM. Dot. Get. Name. Terus. Saya kasih. Strip gini aja ya. Plus. TM. Get. Nama. Plus. Gini ya. TM. Dot. Get. Tagian. Begini aja. Lalu kita return. Return. Respon. Dot. Status. Statusnya. yang dikasih. Kode 201. Entitasnya. Hasil. Hasil. Dot. Build. Entity. Hasil. Dot. Oke. Jadi ini tambahan. Untuk yang di. Post. Ya. Kita. Tadi sudah. Eh kemarin sudah buat yang get. Kali ini kita buat yang post teman-teman. Jadi yang post ini adalah. Untuk. Untuk menerima data. Untuk menerima masukan data dari. Klien. Jadi kliennya nanti akan memasukkan data. Kemudian kalau datanya itu masuk nanti. Di metode ini. Post data ini. Atau create product in JSON ini. Nanti akan. Ada notifikasi data berhasil masuk. Dengan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini di sisi servernya. Baik. Sekarang kita. Apa. Clean and build dulu. Ini ya. Kita deploy. Kalau sudah. Ya. Clean and build. Kemudian di klik kanan. Deploy. Deploy aja. Kita turun sampai. Baik. Kalau post datanya sudah selesai. Kita akan coba buat aplikasi. Kliennya. Ya. Ini tadi kan. Aplikasi server ya. Kemarin klien kita adalah klien untuk menampilkan ini ya. Nah. Kemarin kita punya coding ini. Sebagai coding klien. Serah saya buat lagi. Untuk server. Eh. Untuk apa. Untuk klien yang bagian input data. Saya buat. Post. Gini ya. Post data. Enggak ding. Input data. Input data. .php Oke. Di sini. Seperti biasa. Kita buat dulu dollar. URL-nya. Mirip dengan yang ini kemarin ya. TTP localhost gini. Ini kita copy aja ya teman-teman ya. Gini. Nah cuman kalau kemarin kita masuknya ke API get data. Kali ini kita ke. Yang baru kita buat namanya. Post data. Kalau ini kan kemarin ini ya. Get data ini. Nah sekarang kita masuk ke yang post data. Ini post. Post data gini. Oke. Ini URL-nya sudah. Kemudian. Kita konversikan supaya nanti bisa terkirim ke dalam bentuk CURL. Saya punya variable dollar.ch gini aja. Sama dengan CURL. Jadi kita pakai CURL ini adalah untuk mengkonversi. Apa namanya. Inputan ini nanti biar bisa jadi JSON. Ya. Jadi biar jadi JSON. Kemudian masuk ke. Apa namanya. URL yang sudah kita buat ini tadi. CURL underscore init. Lalu ini dollar URL. Ya. Jadi kita pakai CURL. Kemudian saya buat dollar data. Jadi ini datanya ya. Datanya adalah array. Gini misalnya. Kita pakai. Kalau ingat dulu mata kuliah PBO. Saya pernah bahas array asosiatif. Array asosiatif kita berasosiasi dengan apa aja teman-teman. NIM nama tagian ya. Kita punya tiga itu ya. Jadi NIM. NIM-nya. Berasosiasi dengan. Alpha misalnya ya Pak ya. Oke. Lalu. Eh. NIM-NIM. Ini nama NIM-nya. Nama. Ya. Yang NIM. NIM-nya kemarin. Sampai 003. Sekarang 004 ya. 67 2018 004. Kan gini ya. Lalu. Terakhir apa. Tagian. Tagian. Ini misalnya. Berapa aja ini. 3000 5000. 3000 5000 4000. 4000. Saya buat 27000. Gini ya. Oke. Terus. Saya punya dollar. Data. Berarti data ya. Ini data yang sudah di. Encode. data. Data encode. Sama dengan. JSON. Underscore. Encode. Jadi encode itu. Balikannya decode ya. Kalau decode yang kemarin ini adalah. Mengubah. JSON menjadi array. Sedangkan encode. Itu mengubah array. Menjadi JSON. JSON. Ini. Ini. Sama dengan. Eh sorry. Parameternya adalah dollar data. Dollar data seperti ini. Kemudian. URL. Set. OPT. Itu pertama. Saya isi dollar. CH ya. Dollar. CH. Si. Si. URL-nya itu. Kemudian. Option-nya adalah. C. URL. Underscore. Sorry. C. URL. OPT. OPT. Underscore. POS. Ini saya kasih angka 1. Ini identifikasi. Kalau kita menggunakan POS. POS. Kemudian. C. URL. Set OPT. Lagi adalah. Dollar. CH. Kemudian. Yang kedua adalah. C. URL. POS. FILM. Kalau tadi. Model POS-nya ya. C. URL. OPT. Underscore. POS. FILM. FILM. FIILM. 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 Ini adalah. Encodean data kita. Dollar. Data. Encode. Begini. Terus yang ketiga. C. URL. Set OPT. Untuk. Dollar. CH. Underscore. HTTP. HTTP. Header-nya. HTTP. Header-nya adalah. Array. Ini kita mau menentukan. Yang mau dikirimkan itu dalam bentuk apa. Karena bentuk JSON ya berarti content. Content. Strip. Type ya. Content. Tidak. 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 Application. Slash. JSON. Gini. Ya. Content. Tab. Application. Slash. Json. Tidak. Koma. Saya punya dollar result. Sama dengan. C. URL. Underscore. Saya eksekusi semua perintah-perintah di atas. Eksekusi. Dollar. CH. Ini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk memasukkan. Memasukkan data. Siapa? Alpha. Ini ke. Dalam. Array. Yang ada di sini. Baik. Ini tadi kalau sudah didesok. Deploy. Ini disimpan. Teman-teman. Kita coba dulu. Ya. Sorry. Mati lampu lagi. Oh. Nyalakan. Ini di kampus hujan beres. Petirnya besar. Jadi. Mistriknya agak. Agak labil. Oke. Saya lanjutkan lagi. Teman-teman. Untuk. Apa namanya. Client ini. Kita coba dulu. Apakah jalan. Oke. Saya masuk ke sini. Ini saya back ya. Saya punya client dan input data. Barusan input data. Saya klik. Oke. Data berhasil masuk. 67. 2018. 004. Alpha. Tagianya 7000. Ya. Jadi. Ini tadi inputannya. Berupa array. Yang ada di. Apa ini namanya. Di PHP-nya. Di client-nya. Atau di sebelah sini tadi. Kemudian masuk ke URL ini. Di convert ke CURL. Kemudian masuklah ke test controller yang slash post data ini. Dibaca oleh ini. Test model ini. TM. Kemudian data berhasil masuk. TM gate name. Ya kan. TM. Gate nama. Gate agihan. Ya. Muncul ini tadi. Ini berarti data sudah sampai di. Andai kata nih. Andai kata kalian mau. Insert data ini ke database. Kan berarti sudah ketemu logiknya ya. Ini kita sudah punya TM. Gate name. Kemudian kita punya TM. Gate nama. TM. Gate tagihan. Nah ini tinggal nanti yang di query. Jadi dimasukkan. JDBC. Ya. Ke database kita. Modelnya seperti itu. Yang penting. Data dari client. Sudah kita berhasil get. Di sini. Gitu. Jelas sampai sini teman-teman. Oke. Kita cari kasus lain. Yuk kita buat kasus yang lain ya. Ini kan. Jadi kan ngambil data ya. Sekarang kalau misalnya nih. Kita mau. Apa namanya. Mengolah data. Ini tadi datanya kan. Sudah berhasil masuk. Nah misalnya kita mau bikin. Aplikasi untuk cek login gitu ya. Cek login gitu. Berarti kita buat lah. Buat apa. Di sini pos gini ya. Tambah lagi gitu kan. Pos. Kemudian. Pathnya. Misalnya. Slice cek login. Gini misalnya ya. Misalnya. Lalu. Produce-nya. Produces ya. Media. Type. Session. Gini kan. Oke. Terus kita buat di bawahnya. Method untuk ngecek ya. Misalnya. Public. String. Public string. Cek. Login. Test. Gini ya. Misalnya teman-teman. If. Tm. Dot. Name-nya. Get name ya. Tm. 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 the gate nama misalnya ya. Hai ini apa gini Hai apa yang dilakukan misalnya return sukses login misalnya gini ya jadi misalnya ini ini buat coba-coba kalau 6.7.2018.004 kemudian namanya alpha nanti bener maka sukses login kalau enggak misalnya gagal login kita uji coba pakai yang input data tadi ya teman-teman cuman berarti apa ini kan ini simulasi aja ya jadi bukan aplikasi beneran ya berarti ini saya ganti URL-nya kalau tadi post data saya ganti ke cek login oke cek login nah aplikasinya saya buat slash sukses cek login berarti nanti dia akan lari ke sana kira-kira pengen jadi tapi kita deploy dulu ya kita clean and build lalu deploy setelah deploy saya coba ya teman-teman masuk sini saya gini ya sukses login kenapa sukses login karena saya pakai 6.7.2018.004 alpha coba ini eh namanya saya ganti bukan alpha gitu ya PH nya saya ganti pakai F gitu misalnya alpha gini saya save lalu saya refresh nah keluar tulisan gagal login ya kita lihat ya gagal login ini tapi kalau ini pakai ini PH ya nah sukses login dari mana semua itu ya dari API saya cek login contohnya ini tadi oke silahkan anda coba-coba dulu teman-teman untuk apa namanya membuat metode-metode lain yang bisa digunakan untuk tarik kirim ya get maupun post API menggunakan client server seperti ini ya oke yang belum ngikutin codingnya bisa diputar ulang untuk ikuti codingan ini supaya kalian bisa sama-sama mencoba ya baik eh teman-teman eh itu tadi beberapa contoh ya eh eh penggunaan restful web service untuk metode post dimana servernya menggunakan java kliennya menggunakan PHP nah kliennya kalau kalian mau coba bahasa pemrograman lain itu tidak masalah ya semua punya cara dan punya teknis sendiri-sendiri karena apa karena kita berbasis kepada URL kita berbasis kepada ini apa namanya API ini jadi bagaimana caranya di bahasa pemrograman itu nangkep itu dan nge-post itu nah yang barusan kita kerjakan tadi adalah bagaimana kalau PHP itu eh apa namanya nangkep ya nangkep API seperti ini kemudian kalau dia nge-post atau ngirim API itu seperti ini nah sekarang saya akan berikan pengumuman untuk TR kita yang kedua teman-teman jadi perhatikan di layar anda TR2 kita itu adalah sama seperti TR1 kelompoknya topiknya juga sama seperti TR1 ya tugasnya adalah mengubah kalau kemarin di TR1 itu anda pakai RMI sekarang menggunakan restful ya jadi mengubah plus point part sudah harus berbentuk aplikasi jadi kalau kemarin di RMI kan masih sekedar prototype yang penting jalan ya yang penting dari klien ke server terjadi aliran dan pertukaran data ya masih pakai konsol nah disini teman-teman sudah harus jadi aplikasi nah kliennya saya bebaskan ke anda ini saatnya anda explore saatnya anda me apa namanya belajar tidak hanya sekedar bahasa Java nah tadi saya pakai PHP untuk kliennya nah kliennya anda boleh pakai Java itu sendiri boleh anda pakai web yang lain boleh juga anda pakai mobile apps jadi saya saya bebaskan ke kalian untuk aplikasi kliennya tapi untuk servernya silahkan anda buat menggunakan restful Java gitu ya itu untuk TR2 nya dan bisa dikerjakan atau dimulai dari sekarang ya nanti saya beri waktu sekitar dua minggu ya nanti kalau ada perubahan ya kalau ada perubahan nanti kita responsi tapi kalau ada perubahan yang nanti saya infokan jadi paling tidak kalian siapkan dulu dalam waktu dua minggu ke depan TR2 ini sudah mulai dikerjakan dari sekarang gitu ya teman-teman jadi TR1 ada hubungannya dengan TR2 kalau TR1 pakai RMI TR2 ini anda mengerjakannya menggunakan restful oke itu aja yang dapat saya sampaikan silahkan anda coba nanti saya posting apa coding yang barusan kita kerjakan tadi di Google Classroom ya selamat belajar selamat mencoba sukses untuk anda semua kita ketemu di kelas selanjutnya terima kasih terima kasih